Intro Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Di video kali ini Saya akan Ini apa Akan nanokramik motor ini Yang GSX nih Ini sebenarnya GSX ini belinya di tahun 2020 saya beli Dan masih belum Ada Apa kerusakan apapun nih bodinya Paling cuma baret-baret gini Nah ini baret-baret ini bekas apa ya Kenapa Hacana ini nih Jadi ini bakal Di nanokramik Sebelumnya gue udah pernah di nanokramik Tapi Ini yang kedua kalinya gitu Ini di nanokramik terakhir itu Waktu pertama bali langsung di nanokramik Nah makanya ini ya Sekarang bakal di nanokramik Oke Nanti kita lihat aja hasilnya Oh ya btw ini Nanokramiknya disini teman-teman Nah ini nih Painting guard Painting factory Nanokramik system Oke Nanti kita lihat hasilnya Kayak gimana Nah ini teman-teman Motornya udah selesai Di nanokramik ya Jadi sebenarnya Masuk pagi Siang juga udah selesai Cuman karena kemarin siang Gak sempet ngambil Motornya Karena ada urusan Jadi baru bisa saya ambil Di keesokan harinya gitu teman-teman Jadi untuk nanokramik ini Sebenarnya gak butuh waktu Yang begitu lama lah Nah ini Bisa dilihat teman-teman Si baret-baretnya hilang ya Nah ini Si baret-baretnya hilang Jadi Semuanya bersih lagi Clear Terus ini juga Si glitternya Lebih kelihatan lah Hitamnya lebih Lebih kelihatan Glitternya juga jadi kelihatan Banget Terus Di video awal Saya sempet Saya sempet ngeliatin Disini nih Nah ini disini Di video awal Saya sempet ngeliatin Disini ada baret-baret ya Bekas paha Bekas paha kaki Ini udah hilang nih Bener-bener hilang 100% hilang Gak ada baret apapun Tuh Oke banget Ini saya puterin aja ya Jamur-jamur juga hilang Tuh Ini yang Apa Yang bodi-bodi kasarnya nih Oh Sampai ke Ini juga ya Ke Ke mesin-mesinnya nih Ini Ada jamur waktu itu nih Ini kotor Oh ini tanah Belum kebersihin Kemarin Soalnya karena Motor juga Memang belum dicuci Pas mau di Nano ceramic Gitu Oke banget lah Baret-baretnya Bener-bener hilang Terus jamur-jamur Yang disini juga Hilang Cuman ini Ini dadas-dadas yang kayak gini Memang gak bisa hilang Temen-temen ya Barat-barat ini Emang kegasuk-gasuk tembok Oke banget pokoknya nih Oke banget pokoknya nih Jadi karena ini Si motornya Sebelumnya juga pernah di Nano ceramic Jadi untuk Nano ceramic Yang saat ini tuh Sebenernya Perawatan aja Temen-temen Kata si bapaknya Jadi gak bayar full Untuk nano ceramic Jadi cuman Bayar khusus Perawatan aja gitu Karena sebelumnya Udah di Nano ceramic Gitu Jadi ya Lumayan lah Kedua tahunnya Baru di Perawatan lagi Baru di Apa Nano ceramic lagi Gitu temen-temen Untuk harga perawatannya Sini 250 ribu Tapi kalau Waktu pertama kali Di nano ceramic Saya lupa itu Bayarnya berapa Pokoknya Dua kali lipat Dari harga perawatan lah Kalau gak salah 600 Kalau gak salah ya Untuk motor 150 cc Yang berfiring Gini gitu Gitu temen-temen Paling ini Ini baratnya Memang gak bisa Dihilangin sih Buat nano ceramic Ih ini Ini juga nih Ini banyak gamburnya nih Ini bener-bener Hilang Si lampunya juga Apa Jadi bersih lah Clean Saya liatin Detail-detailnya Oke Jadi bener-bener Worth it Nano ceramic Di tempat Yang Saya kemarin Liatin Gitu temen-temen Oke Banyak yang Nanya juga CB nya Mana Ini CB nya Lagi di Carbon Si Bodi-bodinya Carbon Kevlar Bukan Water Transfer Painting Jadi nanti Ditunggu aja Buat si CB Oke Oke Sekian dari saya Temen-temen Semoga Bermanfaat Dan Bisa jadi referensi Temen-temen Bagi yang Sayang motornya Yang barat-barat Jadi hilang Barat-baratnya Dan Memunculkan warna Aslinya Si chat Jadi hitam Pakat lagi ya Temen-temen Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax